Apsen melawan Aston Villa, Christopher Gunku kambek kontra Liverpool? Gunku telah absen dari squad Chelsea selama hampir satu bulan karena mengalami cedera pada bagian pinggang. Baru-baru ini, Gunku kembali berlatih bersama tim utama The Blues dalam persiapan menuju pertandingan melawan Aston Villa. Meskipun muncul banyak spekulasi mengenai kemungkinan comeback Gunku dalam pertandingan tersebut, Pochettino membantahnya dalam konferensi pers terbarunya. Pochettino memastikan bahwa Gunku tidak akan tampil melawan Aston Villa meskipun kondisinya sudah membaik, dan ia menegaskan bahwa Gunku belum siap untuk bermain dalam laga tersebut. Kami perlu memantau kondisinya lebih lanjut, tetapi saya ingin memastikan bahwa Gunku belum siap untuk bermain melawan Aston Villa, ungkap Pochettino, dikutip dari Football London. Meski demikian, Pochettino optimis bahwa absen yang Gunku dari squad Chelsea tidak akan berlangsung terlalu lama. Menir tersebut menyatakan bahwa penyerang tersebut kemungkinan besar akan kembali beraksi ketika Chelsea menghadapi Liverpool pada pekan depan. Ya, mungkin dia sudah bisa tampil saat melawan Liverpool pada Rabu depan, tambah Pochettino. Untuk mengisi kekosongan Gunku, Pochettino cenderung akan mempercaya Armando Brogge sebagai pilihan utama di lini serang untuk menjadi pencetak gol utama bagi Teblos. Pochettino ungkap kondisi Levi Colwell Pemain bertahan berusia 20 tahun itu sebenarnya masuk dalam susunan pemain inti untuk pertandingan di Stamford Bridge, tetapi ditarik keluar dari tim setelah pemanasan. Levi Colwell menyaksikan dari pinggir lapangan saat Chelsea bermain imbang 0-0 melawan Aston Villa dan akan membutuhkan pertandingan ulangan untuk melaju ke babak 16 besar. Ditanya mengenai kondisi kebugaran Colwell, Mauricio Pochettino menyatakan setelah pertandingan, kami meyakini bahwa tidak terlalu serius. Ini hanya masalah kecil, dan dia merasa tidak nyaman. Saya harap dia dapat berlatih besok atau lusah. Pochettino juga memberikan apresiasi untuk bintang Akademi Alvie Gilchrist, yang tampil sebagai starter untuk kedua kalinya musim ini, dengan menambahkan, dia, sangat bagus. Hal yang paling sulit adalah mengelola stres. Dia tahu awalnya dia tidak akan bermain, tetapi kemudian dia mendapat kesempatan. Semua pemain muda membutuhkan waktu untuk bersantai dan tidak menghabiskan energi untuk berpikir sebelum pertandingan. Tentu saja, ini sangat penting untuk karirnya. Dia perlu bersaing dengan pemain-pemain lain di posisinya. Ini penting bagi semua pemain Akademi yang mendapatkan kesempatan bermain untuk menghadapinya dan membuktikan bahwa mereka dapat bermain untuk Chelsea. Kami sangat senang dengan perkembangannya. Saingi MU, Chelsea juga kejar Callum Wilson. Manchester United sedang mencari striker baru untuk mengatasi kekosongan di lini serang setelah Anthony Martial mengalami cedera. Danny Wilson, yang berusia 31 tahun, muncul sebagai kandidat potensial, dengan laporan menunjukkan ketertarikan dari setan merah. Namun, Chelsea juga dilaporkan turut bersaing untuk memperoleh jasa Wilson, dengan kedua klub ingin memperkuat opsi serang mereka. The Daily Mail melaporkan bahwa Chelsea, seperti Manchester United, tertarik pada Wilson untuk meningkatkan daya gedor lini serang mereka. Mauricio Pochettino, menir Chelsea, diakini ingin mendatangkan striker baru karena tidak sepenuhnya puas dengan performa penyerang yang ada. Kabar tentang potensi kepergian Armando Brogia di musim dingin semakin memperparah situasi, mendorong Pochettino untuk mencari solusi cepat. Meskipun demikian, laporan tersebut menyebutkan bahwa Wilson bukanlah prioritas utama Chelsea dalam bursa transfer ini. Klub tersebut memiliki beberapa target transfer lain yang menjadi prioritas utama, dan mereka akan mengejar opsi lain terlebih dahulu. Wilson mungkin akan menjadi pilihan alternatif jika Chelsea tidak berhasil mendapatkan target utama mereka. Baik Manchester United maupun Chelsea diharapkan harus mengeluarkan jumlah uang yang signifikan, dengan Nukasel dilaporkan menetapkan harga 20 juta pounds untuk striker tim Nas Inggris tersebut. Cari penerus Thiago Silva, Chelsea incar back Sporting Lisbon. Sejak Todd Boehly mengambil alih kepemilikan Chelsea pada Mei 2022, klub ini telah mengeluarkan lebih dari 1 miliar pound sterling untuk merekrut pemain baru. Meskipun telah mendatangkan pemain seperti Axel Di Sassi, Benoit Badia Shille, dan Wesley Fofana dalam beberapa bursa transfer terakhir, Thiago Silva, yang berusia 39 tahun, tetap menjadi pilihan utama di posisi pertahanan ketika dalam kondisi fit. Meski begitu, kontrak Silva di Stamford Bridge akan berakhir pada akhir musim, dan Chelsea kini sedang mencari potensial pengganti dengan menyusun daftar calon pemain yang mungkin mengisi peran tersebut. Seperti yang dilaporkan oleh media Portugal, Abola, menganggap Usman Diomande dari Sporting Lisbon sebagai pemain yang sangat cocok untuk menggantikan Thiago Silva. Klub telah mengirimkan pemandu bakat untuk mengamati pemain berusia 20 tahun tersebut beberapa kali musim ini. Laporan menyebutkan bahwa Diomande memiliki klausul pelepasan senilai 68 juta pound sterling dalam kontraknya bersama Sporting, sehingga membuat transfernya tidak akan murah. Diomande pindah ke Sporting dari Midjiland hanya setahun yang lalu, setelah menjalani masa peminjaman yang sukses dengan tim Primera Liga, Mafra. Main asal Pantai Gading ini menandatangani kontrak 4,5 tahun di Lisbon. Meskipun Arsenal sebelumnya mengajukan tawaran senilai 30 juta pound sterling untuk Diomande pada musim panas lalu, tawaran tersebut ditolak, dan diketahui bahwa The Gunners bersaing dengan The Blues untuk mendapatkan pemain bertahan ini di musim panas. Dengan hanya beberapa hari tersisa sampai batas waktu bursa transfer Januari, tampaknya sulit bagi Chelsea atau Arsenal untuk melakukan perekrutan besar-besaran. Dua klub dilaporkan tertarik pada Karim Benzema, namun tantangan gaji yang diajukan oleh penyerang Al-Ithihad menjadi hambatan bagi kepindahannya dari Arab Saudi. Mauricio Pochettino terkejut dengan mundurnya Jurgen Klopp dari Liverpool. Berita mengejutkan tersebar ke seluruh dunia, ketika Liverpool mengumumkan keputusan Jurgen Klopp untuk meninggalkan klub di akhir musim, setelah menjabat sebagai menyer selama sembilan tahun sejak menggantikan Brendan Rodgers di Anfield. Dalam konferensi pers, Klopp, yang santer diperbincangkan akan digantikan oleh Sabi Alonso atau Roberto De Zerbi, mengakui bahwa energinya di Anfield telah menurun, dan ia kini merindukan sebuah kehidupan yang normal. Seperti yang diantisipasi, para menyer di Premier League memberikan penghargaan kepada Klopp atas pencapaiannya selama delapan musim di Inggris. Mauricio Pochettino, yang mengalami kekalahan bersama tim Tottenham dari Liverpool dalam final Liga Champions 2019, menegaskan bahwa kepergian Klopp akan sangat dirasakan. Saya merasa terkejut, ungkap Pochettino setelah Chelsea bermain imbang tanpa gol melawan Aston Villa di Piala FA, saya mengetahui berita tersebut. Sungguh menyedihkan. Ketika kami dipecat dari Tottenham, pesan pertama yang saya terima datang darinya. Walaupun saya belum memberikan tanggapan, saya berencana untuk berterima kasih kepadanya pada hari Rabu. Kami akan merindukannya, tetapi kami harus menerima keputusannya. Jika keinginannya adalah beristirahat dan pergi, kami harus menghormatinya. Ini adalah berita yang sangat menyedihkan. Ia adalah karakter hebat, pria besar, dan pelatih yang luar biasa. Sepak bola Inggris pasti akan merindukannya, dan tentu saja, Liverpool akan merasakannya. Pochettino dan Klopp akan berhadapan di Premier League pada 31 Januari di Anfield, saat The Reds menjamu The Blues. Bulan depan, mereka akan saling berhadapan lagi dalam final Carabao Cup di Wembley.